Balik-balik dengan 2 bola PT Liga Indonesia Baru, operator kompetisi Liga 2 akan kembali menggulirkan jalannya kompetisi kasta kedua tanah air Oktober nanti. Rencananya kompetisi Liga 2 akan dimulai pada 17 Oktober hingga 5 Desember 2020. Terkait kepastian penyelenggaraan Liga 2, manajemen Sriwijafsi telah berkomunikasi dengan pemain dan jajaran pelatih. Rencananya Asuhan Budiarjo Talib akan kembali menggelar latihan rutin pada 25 Agustus. Menghadapi lanjutan kompetisi Liga 2 nanti, Sriwijafsi kemungkinan besar tidak ada melakukan pengurangan komposisi pemainnya. Sekarang kan pemain kita 30, regulasinya itu kabarnya ada 32 sampai 33 pemain. Kalau sampai 33 pemain kita tidak mengurangi regulasi. Tapi kalau sampai 30 pemain itu saja kita kemungkinan mengurangi pemain. Tapi kita lihat berapa masuk, berapa keluar tergantung regulasi yang ada. Artinya belum bisa kita putuskan sekarang. Selain itu manajemen Sriwijafsi memastikan, pemusatan latihan anak Asuh Budiarjo Talib tetap akan digelar di Sumatera Selatan.